Intro Halo guys, balik lagi bersama Nyaris Terkenal Komando penerbang jarak jauh Angkatan Udara dan Luar Angkasa Rusia melakukan latihan staff komando sebagai bagian dari latihan rutin di musim dingin ini khususnya latihan tersebut termasuk peluncuran rudal jelajah dari pesawat pembom TU-95MS dan TU-160 Blackjack latihan ini adalah salah satu dari banyak latihan yang diungkapkan selama lonjakan aktivitas militer Rusia baru-baru ini di seluruh negeri dan terutama di wilayah Laut Hitam sekitar 10 pesawat termasuk TU-95MS, TU-160 dan pesawat tanker pendukungnya yaitu EL-78 Midas terbang dari wilayah Saratov ke sasaran di Republik Gomi di barat Laut Rusia dimana mereka menyerang sasaran darat dengan rudal jelajah kemudian kembali ke pangkalan mereka setelah lebih dari 7 jam misi tersebut termasuk pengisian bahan bakar di udara pada ketinggian lebih dari 6.000 meter dan kecepatan sekitar 600 km per jam serta patroli udara di zona tertentu meski tidak disebutkan dalam keterangan kementerian pertahanan para bomber yang terlibat diduga milik resimen pengebom yang bermarkas di pangkalan udara Angels yang notabene berada di wilayah Saratov sedangkan sasarannya seharusnya ada di wilayah Pemboi yang ada di Republik Gomi sekitar 60 km dari Verkuta untuk diketahui jarak yang sama juga digunakan pada tahun 2019 untuk melakukan tes pertama rudal hipersonik KH-47M2 Kinzal di wilayah Laut Berens Ada pun rudal jelajah yang digunakan Kementerian Pertahanan Rusia menerbitkan video dari latihan ini yang menunjukkan rudal inet KH-555 dimuat di pembom TU-95 dan TU-160 KH-555 adalah varian senjata konvensional dari rudal jelajah subsonik berujung nuklir KH-55 dengan sistem panduan yang ditingkatkan dan jangkauan setidaknya 2.500 km dengan beberapa sumber melaporkan hingga 3.500 km Rudal tersebut mulai beroperasi pada awal 2000an Pembom TU-95 mampu membawa hingga 16 rudal sedangkan TU-160 sanggup memikul 12 rudal Menurut beberapa sumber, jet tempur SU-34 fullback juga mampu membawa satu rudal KH-555 Sementara itu tidak diketahui apakah TU-22M3 Backfire telah terintegrasi penuh dengan rudal tersebut bahkan jika itu sedang diuji Rudal KH-555 digunakan selama serangan Rusia terhadap target darat ISIS di Suria pada tahun 2015 Ini hanyalah salah satu latihan pengebom dalam apa yang oleh beberapa analis disebut sebagai gelombang aktivitas militer Rusia Misi pembom baru-baru ini tampaknya tidak terkait dengan penumpukan militer Rusia di sekitar Ukraina dan Crimea yang telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan komunitas internasional Terima kasih telah menonton!